Pemirsa Pura Luhur Gunung Lebah atau dikenal pula sebagai Pura Campuan 3 terletak di desa adat Apuan, Kabupaten Tabanan. Pura ini menjadi tempat pertemunya dua sungai cukup besar yaitu Sungai Yeh Aon dan Sungai Yeh Sungi. Pada pertemuan sungai itu juga muncul sumber air hangat dari bawah tanah yang dipercaya masyarakatnya sebagai tempat memohon keturunan. Selain memiliki potensi kesenian, desa adat Apuan mempunyai tempat pengelukatan yang berlokasi di Pura Luhur Gunung Lebah atau dikenal dengan Pura Campuan 3. Didampingi penyarikan Pura Iwayan Sirke, Jero Mangku Pura Luhur Gunung Lebah Iwayan Karte menjelaskan pertemuan tiga sumber air ini dianggap baik sebagai tempat melakukan prosesi pengelukatan. Tidak hanya digunakan sebagai tempat pengelukatan, Pura Luhur Gunung Lebah juga berperan penting sebagai tempat mekies atau melasti bagi beberapa desa di sekitarnya. Sebagai stana Dewi Gangga Wisnu, khususnya Ratu Dewi Mas Buncing, Pura ini dipercaya oleh masyarakatnya sebagai tempat untuk memohon kesembuhan, keselamatan sampai memohon keturunan. Maka samian, pengidap pengacap ipun rauh tangkil ring riki ring Gunung Lebah, jagi nunas penuguran pengelukatan, ring sejeronin pengelukatan puniko, wintan sane sampun perjantan nunas pengelukatan rikalo, wintan keberbohan ring anggosari rauh, wintan kegeringin ring anggosari rauh, wintan sane durung muduai perati sentano, wintan masih sane nunas pengelukatan riki, ngeruak ring keluarga ipun mangda, gelis kepicang penugrahan perati sentano. Untuk mencapai lokasi pengelukatan tersebut, masyarakat berjalan kaki, menusuri jalan setapak yang sudah dibeton dengan medan menuruni lembah. Bagi umat yang hendak melakukan persembahyangan, terlebih dahulu mengaturkan atur pioning di Padme di bawah pohon beringin dengan membawa sarana pejati dan kelungah. Selanjutnya dilakukan ritual melebur di Peteluan Tirte yang terletak di pertemuan tiga sumber air yang terletak di Jabo Sisi. Baru setelah itu melakukan persembahyangan di Jeruan, Pura, Gunung Lebah. Juliana dan Edy, Bali TV